Halo teman-teman, balik lagi di perawat ngaskep baik pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung MAP atau Min Arterial Pressure sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi perawat ngaskep alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com karena disini banyak banget contoh asuhan keperawatan leaflet dan tugas-tugas keperawatan lainnya terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI kalian tinggal cari di akrosa apa yang kalian mau tulis di pencarian, dan download disini lengkap ya, semua diagnosa ada contoh jika kalian sedang mencari diagnosa nyeri akut kita klik di pencarian, yaitu nyeri akut kemudian kita search, nanti bakal muncul diagnosa nyeri akut dan disini udah lengkap, ada pengertian dari nyeri akut, kemudian ada SLKI-nya juga atau standar luarannya, kemudian juga ada intervensinya, jadi intervensi yang kita gunakan disini yang sering digunakan dan kalian juga bisa download atau unduh disini file-nya semoga bermanfaat, terima kasih oke teman-teman, MAP atau Min Arterial Pressure itu adalah tekanan arteri rata-rata selama satu siklus penyutan jantung yang didapatkan dari pengukuran tekanan darah systol dan tekanan darah diastol dan tekanan arteri rata atau MAP ini harus dalam rentang normal agar aliran darah ke jaringan tubuh maksimal karena jika MAP tidak dalam rentang normal maka darah tidak dapat mengalir dengan baik ke otak dan organ-organ vital lainnya kemudian kita lanjut ke rumus untuk menghitung Min Arterial Pressure atau MAP jadi rumusnya itu adalah 2 diastol ditambah systol kemudian dibagi 3 contoh misalnya tekanan darah pasien adalah 120 per 80 dimana systolnya itu adalah 120 kemudian diastolnya adalah 80 maka kita masukkan ke dalam rumus langsung yaitu 2 diastol tadi ditambah systol kemudian dibagi 3 untuk diastolnya adalah 80 jadi 2 ke 80 kemudian ditambah dengan systolnya yang adalah 120 kemudian dibagi 3 kemudian setelah kita hitung hasil MAPnya atau Min Arterial Pressure adalah 93,3 mm hidragirum dan nilai normal dari MAP atau Min Arterial Pressure ini adalah 70 sampai 100 mm hidragirum jadi hasil MAPnya pada pasien ini adalah normal dan ini ada contoh soal untuk menghitung MAP silahkan jawabannya kalian tulis di kolom komentar semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati